Sebenarnya kalau kita mau ngomong jadi guest speaker, public speaking-nya perlu, mesti belajar lagi. Saya sekarang tidak menerapkan, apa namanya ya, kalau di ilmu public speaking sebenarnya kita harus mengatakan apa yang kita pikirkan. Katakan apa yang Anda pikirkan, jangan pikirkan apa yang Anda katakan, itu sedikit bodoh. Tapi it's okay, nggak apa-apa, jadi begini, kita fokus, nah, fokus kepada tujuan kita. Tujuan Anda itu apa jalankan bisnis di angsi ini. Mungkin untuk orang tua Anda, mungkin untuk bapak ibu mertua Anda, mungkin untuk anak istri Anda. Jadi Anda harus fokus dengan bisnis ini. Ketika Anda tidak melakukan fokus, Anda kesana kemari, maka sulit sekali untuk mencapai tujuan-tujuan Anda. Nah, intinya teman-teman seperti ini, ketika Anda mungkin berada di titik terendah bisnis Anda, mungkin bisnis Anda sekarang turun, bahkan mungkin grup Anda sekarang habis. bisnis yang tadinya omset mungkin bisa 2 miliar, 3 miliar, bisa zero, bonus Anda bisa nol. Tapi Anda tetap fokus. Di bisnis ini kita hanya perlu melakukan cerita, cerita lagi. Melakukan hal-hal dasar. Jadi, jangan anggap sepele hal-hal dasar ini. Karena apa? Banyak orang yang gagal di bisnis ini karena mereka tidak melakukan hal-hal dasar. Apa itu hal-hal dasar? Ya, melakukan 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Sudah sering dikupas di NDT, mungkin di pertemuan-pertemuan, di core meeting, segala macam, di Royal Weekend. Hal ini sering sekali disampaikan kepada mentor-mentor Anda, kepada leader-leader Anda. Tapi mungkin Anda tidak melakukannya. Nah, kemudian Anda tidak belajar lagi. Ketika bisnis Anda besar, Anda jumawa. Ya, tidak mau lagi edifikasi upline. Ya, mungkin tidak mau lagi kepertemuan. Wah, Pak, bisnis saya sudah gede. Saya tidak perlu lagi pertemuan. Bukan seperti itu. Bisnis ini adalah bisnis leadership. Jadi, kepemimpinan Anda itu akan diikuti. Seorang pemimpin sejati, dia akan mencetak banyak pemimpin baru. Nah, teman-teman, saat Anda jatuh, jangan malu. Jangan gengsi. Terima saja dulu. Ini yang sering disampaikan oleh mentor-mentor kita. Ketika kita jatuh, ya sudah. Terima dulu. Kita benahi pelan-pelan. Pada saat Anda berada di titik paling bawah bisnis Anda, Anda hanya perlu bangkit lagi. Cerita lagi. Buktikan. Karena kesuksesan itu tidak diterima begitu saja. Kesuksesan itu harus diperjuangkan. Bahkan penuh dengan tetesan keringat, darah dan air mata mungkin. Tapi Anda harus melakukannya. Kenapa? Demi impian Anda. Kalau Anda sudah mempunyai impian yang kuat buat anak istri Anda, buat orang tua Anda, apapun yang terjadi dalam proses Anda memperjuangkan bisnis ini, Anda pasti melakukan. Banyak orang tidak melakukan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai impian yang jelas. Jadi banyak tim saya, bahkan grup saya, habis. Saya tidak peduli. Karena ini, karena saya tahu ini bisnis saya gitu. Bukan bisnis upline atau bisnis downline saya. Jadi kalau mereka pergi, ya sudah. Anggap saja mereka jadi pupuk. Seperti batang pohon, daunnya, rantingnya mungkin akan berguguran. Tapi batangnya, pohonnya tidak boleh mati. Anda sebagai batangnya, Anda sebagai pohonnya tidak boleh mati. Mungkin daun biarkan berguguran. Nanti akan tumbuh daun-daun yang baru. Seperti itu. Jadi bisnis ini simple sekali. Simple. Kita hanya perlu melakukan. Mungkin bangkrut di bisnis tiensi. Tidak seperti bangkrut di bisnis luaran. Yang bisa meninggalkan hutang ratusan juta. Bangkrut di luaran. Bisa minus. Tapi bangkrut di sini, paling downline Anda habis. Tinggal Anda mencari lagi downline yang baru. Mencari mitra bisnis yang baru. Lakukan itu saja. Kemudian lakukan tujuh langkah. Tujuh kebiasaan dan tiga prinsip dasar. Salah satunya adalah presentasi. Karena apa? Kunci keberhasilan di bisnis ini adalah banyaknya orang baru. Gimana kita bisa mendapatkan orang baru? Ya kita mesti presentasi. Minimal kalau Anda memang serius presentasi. Minimal 30 kali dalam sebulan. Itu Anda baru bisa terlihat perkembangan bisnisnya. Anda lakukan 30 kali presentasi dalam satu bulan. Dan Anda lakukan tiga bulan berturut-turut. Anda lihat. Kalau memang tidak ada yang mau. Ya boleh Anda berhenti. Sudah tidak usah jalankan lagi bisnis-bisnis MLM. Saya dulu punya tantangan. Ketika saya akan berhenti jalankan bisnis ini. Kalau saya ditolak sampai 100 orang. Saya akan berhenti. Berarti memang ini tidak cocok. Saya lakukan terus. Tidak sampai 10 kali. Sudah ada join. Ulangi lagi dari satu. Dua. Tiga ditolak. Empat ditolak. Lima ditolak. Dua puluh ditolak. Dua puluh satu ditolak. Dua puluh tiga ditolak. Dua puluh sembilan gabung. Seperti itu. Tidak sampai. Tidak sampai 100 kali. Saya sudah bilang sama diri saya. Ketika saya ditolak 100 kali presentasi. Maka akan saya berhenti jalankan usahanya. Tapi apa yang terjadi. Tidak pernah ditolak. Bahkan sekarang. Saya tidak cerita pun. Orang bergabung. Karena apa? Jaringan kita melakukan hal yang sama. Bayangkan. Anda kalau mempunyai jaringan 100 orang. 200 orang. Mungkin untuk orang baru. 50 orang. Melakukan hal yang sama. Presentasi 30 kali. Dalam sebulan. Berapa kali presentasi. Sudah di tim Anda. Seperti itu. Teman-teman. Itu yang bisa saya sharingkan. Untuk kali ini ya. Anda mesti tetap fokus. Jangan alihkan fokus Anda. Jangan melirik bisnis ini. Bisnis itu. Karena sama saja. Di luaran juga. Bahkan lebih susah. Lebih parah lagi. Kita tidak jalankan tiansi. Tol di luaran sana. Kita harus kerja keras. Dan itu. Kita tidak tahu kapan sampai suksesnya. Anda pernah mungkin membayangkan. Jalan-jalan ke luar negeri. Kita jalan-jalan ke Eropa. Ke Australia. Ke Amerika. Tapi di sini teman-teman. Kalau kita serius. Fokus. Kita bisa. Dari bisnis ini. Banyak grup saya yang terima. Sepeda motor. Jalan-jalan ke luar negeri. Penerima mobil niaga. Hanya apa. Lakukan fokus saja. Ketika Anda jatuh. Anda bangkit lagi. Ketika Anda ngedown. Anda datangin upline. Ketika Anda semangat. Anda datangin downline. Prospecting terus. Presentasi terus. Tambahkan daftar nama terus. Saya yakin. Anda pasti bisa sukses. Jalan-jalan ke luar negeri.